Halo selamat malam para sahabat youtuber kali ini saya mau bagikan tutorial cara mengganti tablet tablet untuk blogger atau website dengan mudah dan praktis dimana tampilan kita kurang menguaskan ini yang hasil bawaan blogger yang kalau kita biasa membuat blog itu ada tempat sendiri yang gratis tapi selain itu kita juga banyak kok yang mau kita kreasikan yang sesuai dengan kita yang bagus responsif dan lain-lain Mari kita coba langsung memirsa terutama Anda harus terus punya blog dan login kita disini lihat blogger ini nah kita lihat blog kita klik di tema Hai nah disinilah tempat kita untuk mengganti template jika orang memakai dengan edit HTML tapi biasanya kita akan rusak semua tamburan kita dan lebih baik mengelumatkan Hai ini backup dan pemulihan nanti kita fail kita output disini untuk sementara mohon subscribe dulu pemirsa Hai karena subscribe sampean sangat membantu kami Hai saya ingin memasang template yang seperti ini Hai tempat reponsif dari buatan Hai duitnya Blatter saya download dulu Hai download Hai tunggu permenit hai 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 Nah setelah saya download pemirsa nah ini Hai temanya di sini Hai saya ekstrak Hai top folder download C itu saya biasa naroknya di Hai di dokumen hai 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 saya simpan oke Hai setelah kita ekstrak kita ganti disini upload fail tadi tema yang akan terpasangnya tema pasang ini pemirsa Hai jangan lupa subscribe-nya like share nah terpanggilan yang seperti ini Hai ini ini tampilan seperti ini Hai yang belum jadi ini yang bawa handak bawaan dari blog yang kita biasa pertama Hai membuatnya saya menggambil dan cara klik dokumen Hai tadi kita ekstrak nama Hai template nya di sini ada Hai plarius Hai nah disini ada folder plarius Hai nah ini meskipun kita edit yang Hai judulnya template yang bentuknya seperti ini Hai ini dia HTML kita upload Nah setelah kita upload berhasil pemirsa, lihat dia sudah jadi, ini dengan klik ini Backup, untuk close file, kita reopen, kita upload, berapa detik yang penting jaringan internetnya lancar. Nah begitulah tadi, kita lihat perubahannya, kita reload, reload lah bahasa saya, nah ini pemirsa, sudah jadi tempatnya, sudah jadi blok yang cukup bagus banget, kita tinggal mengganti menata semua, kita letak di sini, nah ini tempatnya, kita ini buat bisa aktif dosi banner, nah dan di sini banyak kita tidak biasa, untuk mengganti-ganti untuk yang tulisan ini, kita bisa lihat di html, nah kita klik ctrl v, ctrl f, kita klik indonesia supaya ya, indonesia, klik indonesia, nah disini indonesia, nah tulisan indonesia ini, kita bisa menggantinya, yang dimana tadi, indonesia ada satu ya, tidak cuma satu ini, berarti kita ganti dengan, disini ini, titel namanya, kita ganti ya apalah, desaku, atau artikel yang kita ingin buat, kita klik save, klik save, klik menyimpan, kita tunggu, nah kita reload, ini yang ini, desa, kita ganti dua-duanya, nah kita lihat perubahannya, nah pemirsa, jadi, jadi yang tepat ini, kita harus mengganti dua model, yang ini harus diganti juga diganti, kita kembali ke postingan lama, nah sudah saya di pemirsa, jangan lupa subscribe-nya, untuk artikel terbarunya, nanti akan saya bagikan pengalaman-pengalaman saya, untuk mengganti semua ini, sampai samping ini, kita tinggal klik tata letak saja, ikon bisa diganti, tema belakang, semua bisa diganti, nanti akan saya bagikan, supaya mudah, anda, tapi jangan lupa subscribe-nya, biar nanti saya membuat artikel baru, anda tahulah gimana, nah ini mengenai saya, arsiblog, ini terkait untuk kita, kita suka atau tidak, kalau tidak suka, ya kita buang saja, dengan mengenalkan, atribut, arsiblog, kita hapus saja, kalau kita tidak suka, klik edit, klik hapus, nah begini gue bisa, oke, begitu saja, jangan lupa, klik channel kami, bagi pengalaman, ini channel kami, disini, namanya, jangan lupa, klik subscribe-nya, saya disini, banyak, ya, tutorial, membuat blog, juga saya, buat, untuk, berbagi, pengalaman lah, untuk pemirsa, supaya, ilmu itu, tidak, hanya, untuk, kita miliki, sendiri, oke, terima kasih, selamat malam, dan, sampai jumpa lagi, di channel, berbagi pengalaman, berikutnya, mengalaman, maka, berikutnya, berikutnya, gua, Terima kasih.